bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan dikutif dari media online demokrasynews.id dengan judul kasihan puan tak dikenali pedagang saat belanja di pasar karanganyar Jawa Tengah melanjutkan kegiatannya di soloraya ketua DPR RI puan Maharani pagi ini berkunjung ke pasar jungke karanganyar hari ini kedatangannya ialah untuk menyapa warga dan belanja berangkat dari solo puan tiba di pasar jungke Rabu 27 April 2022 sekitar pukul 0945 waktu Indonesia Barat dia disambut wakil bupati karanganyar Robert Kristanto di depan pasar tampak sejumlah kepala daerah turut mendampingi puan beberapa di antaranya ialah wali kota Solo Gibran Raka Bumin Raka Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Bupati Klaten Sri Mulyani masuk ke pasar puan menghampiri pedagang sembako dia menanyakan perubahan harga pangan selama Ramadhan kemudian dia masuk ke bagian daging dan membeli daging sapi di lapak milik tumiatun sebanyak 5 kg tumiatun mengaku senang meskipun tidak mengetahui sosok puan Maharani tadi bu Dewan siapa namanya gak tahu belanja daging 5 kg per kg 135 ribu rupiah bayarnya 800 ribu kata tumiatun kemudian puan pindah ke pedagang bernama Sri Rejeki untuk membeli bakso puan juga memberikan uang lebih untuk Sri Rejeki tidak tahu siapa namanya puan Maharani tadi beli bakso sapi 2 kg bakso ayam 2 kg per kg 40 ribu dikasih 300 ribu rupiah mau saya kembalikan sisanya tidak boleh ujar dia meski demikian banyak pula masyarakat yang mengeluk-elukkan puan Maharani mereka mengajak bersuaf foto sebelum puan memasuki mobil yang tak kalah menarik Gibran pun turut menjadi sasaran suaf foto ketika puan berkeliling di pasar Gibran pun melayani setiap keluarga yang ingin berfoto tadi mau foto sama mbak puan tapi keburu pergi jadinya foto sama mas Gibran senang biasanya cuma lihat di TV ini foto langsung kata pedagang bernama Anik dalam agenda selanjutnya puan sempat berpidato di kantor DPC PDIP Karanganyar dia mengakui memang tidak seluruh masyarakat mengenal durinya namun kader PDIP tetap harus turun ke lapangan saya juga motor kemana-mana belum tentu semua orang kenal saya Indonesia ini besar sekali 17 ribu pulau portensinya saja 34 jadi belum tentu orang kenal ada yang pelosok apalagi ke daerah-daerah yang tidak ada internet tidak bisa main handphone tapi mereka senang didatangi ujar puan kepada kader PDIP Karanganyar nah demikian informasinya kawan ya terkait masalah eh ternyata puan tidak dikenal ya tidak dikenal oleh beberapa pedagang pasar ya ya mungkin karena puan kurang kali ya kurang banyak tampil di TV kali puan marah nih ya terus balik hoja kan hanya banyak di kota di kota-kota yang mungkin pedagang pasar juga tidak paham siapa yang di foto itu mungkin karena terlalu banyak di edit-edit atau mungkin bisa jadi karena puan maharani menggunakan masker ya menggunakan masker sehingga tidak tahu kalau itu puan maharani karena kalau pakai masker itu kan sebagian besar wajah tertutup nah saran saya ke puan maharani biar semakin dikenal coba buka akun tiktok atau dan akun itu pribadi ya kan seperti Pak Deddy Pak Deddy saya lihat itu ya mantan bupati Purwakarta wih banyak dikenal orang itu sampai jutaan nanunya itu subscribernya di tiktok juga terkenal nah mungkin disitu kekurangannya nah seperti Pak Ahaye ya Pak Ahaye juga rame ya makanya kalau saya lihat itu Pak Ahaye kemana-mana itu sering dikuruminin orang ya jadi semua bergerak partainya bergerak medsosnya bergerak kenapa ya saya lihat ini akhir-akhir ini terus viral di media sosialnya baik tiktok baik facebook youtube nah itu itu salah satu nah ini saran ini gratis kalau itu saran ya kayak saya ini kan bukan siapa-siapa tapi banyak yang mengenal juga saya ini apalagi video saya yang ramai itu yang waktu marah-marah di gunung DPR ramai ya kan nah ini ini jadi saudara-saudara aku silakan berikan silakan yang mau memberikan pesan di kolom komentar video saya ini tapi disini saya juga selalu berpesan dan tidak bosan-besannya berpesan agar saudara aku semua menghindari ya sebagai status yang bersifat kebencian hinaan cacian bagian merendahkan maupun meremehkan karena saya melihat memang subscriber saya ini sebagian besar ya kontra pemerintah hampir sebagian besar ya subscriber saya adalah kontra pemerintah apalagi saya sebagai youtuber sebagai warga negara Indonesia juga ya terkadang mengkritik kebijakan kebijakan pemerintah ya diantaranya adalah terkait masalah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia ya mana tenaga kerja asing ini gajinya lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal dengan posisi jabatan yang sama itu yang saya-saya kritik ya termasuk masalah kenaikan BBM nah ini nih ada kritik tapi saya mengkritiknya disini kan kawan bukan dengan cara membenci memfitnah menghina mencaci bukan tapi kita berikan juga solusi nah salah satu solusi yang selalu saya sampaikan adalah agar mulai dibuat sistem ya terkait bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam yang melimpar wadinegeri ini demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati selamat menikmati